Intro TUMBAL PROYECT Nah, ini bagian part 1 ya guys ya Kali ini kita akan sedikit membahas tentang TUMBAL PROYECT ya Apakah dalam sebuah mendirikan proyek itu ada tumbal? Nah, ini perlu tanda-tanya ya guys ya Nah, kali ini kita akan membahas apakah tumbal dalam proyek itu mitos atau fakta? Istilah tumbal proyek mengacu pada persembahan untuk makhluk goib dalam sebuah pembangunan proyek Cerita tumbal pada pelaksanaan konstruksi bangunan telah menjadi urban legend atau mitos di Indonesia yang populer Pada akhirnya, hal ini meminimbulkan beberapa spekulasi warga Dan seperti apa yang sudah beredar di masyarakat Bahwasannya, di setiap pembangunan proyek-proyek apalagi yang berdilai tinggi, pasti ada tumbalnya Benar gak sih guys, ada tumbalnya? Dan fun fact menariknya adalah Ternyata tumbal proyek itu tidak hanya beredar di Indonesia saja Bahkan di Jepang pun beredar Pernah dengar kisah Hitobasira? Nah, itu salah satu kita di depang ya guys ya Nah, itu juga di mitoskan sebagai pilar manusia Karena menumbalkan manusia untuk proses pembangunan Namun, balik lagi Semua itu belum terbukti kebenerannya ya guys ya Berdasarkan sumber dan fakta yang lainnya Kita coba bedah lagi ya Namun sekali lagi, apakah memang tumbal proyek itu benar-benar harus ada dan terjadi? Kita tunggu di part 2 Oke ini adalah part 2 tentang tumbal proyek Sebagaimana dilansir dari mojok.co berawal dari salah tafsir sehingga menjadi urban legend K disuruh nostalgia masa kecil dan ditanya hal apa yang pertama saya ingat adalah isu penculikan Memang pada awal 2000-an isu penculikan selalu beredar dan selalu dikait-kaitkan dengan tumbal proyek Dan kebetulan pada zaman saya SD Lagi marak-maraknya pembangunan daerah termasuk jembatan yang menghubungkan antarwilayah Cerita ini selalu ada dari mulut ke mulut para orang tua Bapak-bapak yang biasa membantu proyek suka menceritakan mengenai tumbal kepala yang dijadikan fondasi jembatan Dan lucunya lagi kita percaya kalau mobil jeep itu adalah mobil penculik Alhasil kalau lihat mobil jeep di jalanan pasti langsung lari terbirit-birit wakak Cerita mengenai kepala yang dijadikan tumbal proyek untuk dijadikan fondasi jembatan sudah ada sejak masa penjajahan ratusan tahun lalu Katanya, hal ini benar terjadi pada proyek konstruksi era 70-80-an Menurut kisah para orang tua, fenomena tumbal ini terjadi di proyek konstruksi jembatan Orang proyek akan mencari sepasang anak kecil, laki-laki dan perempuan di lokasi sekitar proyek Dua anak malang yang berhasil dibujuk ini nantinya akan ditimbun hidup-hidup dengan beton di pilar penyangga jembatan sebelah kanan dan kiri Hal ini bertujuan supaya roh dua anak ini menjadi penjaga jembatan dan membuat jembatan menjadi kokoh dan awet Nah buat kalian yang pengen bangun atau renovasi rumah, boleh pakai jasa kita yang amanah, ini contoh hasil-hasilnya Lanjut part 3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!